Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 1829, ada seseorang bernama C.F.P. von Martius yang suka berpetualang diberitahu oleh penduduk asli Amazon tentang sesuatu yang mengejutkan. Penduduk asli Amazon mengatakan kepada Martius kalau ada semacam ikan lele yang ada di Amazon dengan karakter yang menyeramkan. Penduduk asli Amazon mendeskripsikan ikan tersebut kepada Martius kalau ikannya mengenakan penutup uretra khusus yang terbuat dari tempurung ke lapak atau kadang-kadang hanya mengikat-pengikat di sekitar penis mereka saat masuk atau dekat air. Selain petualang, ia juga seorang botanis atau ahli biologi yang berasal dari Jerman. Jangankan kita sebagai orang awam yang mungkin pertama kali mendengarnya kaget. Si Martius pun juga awalnya terkaget-kaget. Tapi karena jiwa peneliti atau ahli biologi inilah, si Martius penasaran dengan ikan tersebut. Saat itu Martius mendefinisikan Candiru sebagai Amazonian parasitic catfish. Di pembahasan ini, nantinya kamu akan mengerti kenapa ikan ini diberi label embel-embel parasit. Yang jelas, ini membuat siapapun yang berada di sungai Amazon tidak bisa sembarangan tipis atau buang air di sana. Bayangkan jika ikan ini berada di Indonesia. Apa yang akan terjadi ya? Dan apakah dampaknya yang akan ditimbulkan itu mengemparkan atau bahkan biasa saja? Yuk, simak berikut. Sekilas tentang Candiru Ikan Candiru memiliki bentuk kepala yang kecil dan tubuh yang tembus pandang. Setelah si ikan Candiru makan, ia akan memperoleh warna kehitaman atau kecoklatan dan perutnya tampak menjadi buncit. Karena ukurannya yang kecil dan tubuhnya yang keruh, sulit ditemukan di perairan yang keruh seperti Amazon. Oh iya, berbicara soal panggilan, ikan Candiru punya banyak nama. Mulai dari Kanero, Toothpickfish, sampai Ikan Vampir. Dulu awal kali mengenal ikan Candiru, kamu mungkin pertama melihatnya ada di Sierra National Geographic Wild. Atau bisa juga di River Monster, bukan? Kalau iya, kita satu server nih. Dari segi ukuran, sebenarnya ikan Candiru tidak gede-gede aman. Malah bahkan termasuk ikan dengan ukuran yang sangat kecil. Panjang maksimalnya saja hanya bisa mencapai 2,5 cm. Ikan Candiru memakan darah dan umumnya ditemukan di rongga insang ikan lain. Kadang-kadang juga menyerang manusia dan diketahui masuk ke saluran kencing hewan yang mandi dan berenang. Kalau dibayangin sih, tentu ikan Candiru yang masuk ke saluran kencing atau kemaluan akan sangat mengerikan. Ikan Candiru juga diketahui menjadi parasit bagi lele. Jadi apabila ada ikan lele atau Candiru saling bertemu, bagaikan mimpi buruk. Tapi menariknya adalah ikan Candiru itu juga termasuk ikan lele-lean karena dari segi taksonomi, ia masuk ke Ordo Siluriformes. Yang mana Ordo tersebut adalah untuk ikan sesenis lele-lean. Candiru di Amazon. Kamu mungkin membayangkan, wah seru juga ya bisa jalan-jalan dan berpetualangan di Amazon. Tunggu dulu, justru Amazon ini seperti wilayah yang mengerikan bagi sebagian orang. Mungkin termasuk kamu. Ya, tidak hanya hutan Amazonnya saja yang dimaksud, tapi juga perairan alias sungainya. Sungai Amazon ditakuti karena penghuninya yang mengerikan mulai dari yang monster, jumbo-jumbo, ikan predator, buaya air ganas, dan masih banyak lagi. Tapi dari semua hewan air yang berkeliaran di sungai Amazon, ternyata tidak ada yang lebih ditakuti oleh penduduk setempat selain ikan Candiru. Meskipun secara ukuran mini, tapi julukan monster juga bisa kita berikan. Karena faktanya, ikan Candiru lebih ditakuti daripada ikan piranha. Kalau kita ingat lagi tadi, si Martius datang ke Amazon tahun 1829 lalu diberitahu tentang ikan ini. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1855, seorang naturalis Perancis bernama Francis de Castelnau diberitahu oleh seseorang nelayan Araguai untuk tidak buang air kecil di sungai karena mendorong ikan tersebut untuk berenang ke uretra manusia. Selama bertahun-tahun, legenda serangan Candiru tidak berubah sama sekali. Orang-orang Amazon selalu hidup dalam ketakutan akan makhluk kecil itu. Dan akan berusaha keras untuk menghindari menjadi korban si penyusup berukuran kecil yang tidak diinginkan. Ini sama seperti ketika kita punya trauma akan sesuatu. Ketika kamu mengalami kejadian gagal atau apes dalam hidup, seperti tidak lulus, bangkrut, atau mungkin diputusin pacar. Kemudian mengalami trauma akan hal tersebut. Nah, sama seperti orang-orang di Amazon ini. George Albert Bollinger, seorang kurator ikan di British Museum, menguraikan sistem pemandian oleh orang-orang Amazon yang cukup mengesankan. Ia mengetahui hal tersebut langsung dari penduduk asli, yang mana sistem tersebut memungkinkan mereka untuk mandi tanpa pernah sepenuhnya memasuki sungai. Terlepas dari ketakutan yang selalu ada, ternyata cuma ada beberapa kasus yang terdokumentasi dari investasi parasit ikan candiru. Satu-satunya kasus modern yang terdokumentasi terjadi pada tahun 1997 di Itacoa Tireara, Brazil. Ada seorang pasien di mana ia pria berusia 23 tahun. Ia mengaku bahwa ketika ia sedang buang air kecil di sungai, ada ikan candiru yang melompat dari air ke saluran gencingnya. Yang akhirnya ia membutuhkan prosedur urologis selama 2 jam untuk mengeluarkan ikan itu. Karena sifat misterius candiru dan fakta bahwa tidak ada yang melihat ketika serangan candiru itu beraksi, beberapa ahli biologi kelautan mengklaim bahwa kejadian ikan candiru itu tidak lebih dari sebuah legenda. Para ahli biologi menunjukkan serta membuktikan perawakan ikan yang kecil, dan kurangnya tenaga sebagai alasan mengapa ikan tidak pernah bisa berharap untuk berenang di aliran air seni. Mereka juga menunjukkan bahwa lubang oretra itu ukurannya kecil banget. Bahkan ikan yang sangat kecil pun harus berusaha sangat keras untuk melewatinya. Dampak candiru di Indonesia Lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana kalau ikan candiru yang punya reputasi mengerikan tersebut ada di sungai atau perairan Indonesia? Kalau berbicara bahaya atau tidak, sudah jelas itu berbahaya. Bahkan tadi sudah disebutkan, kalau penduduk asli Amazon saja sampai ketar-ketir dan trauma hingga mandi pun tidak pernah sepenuhnya ada di sungai. Kalau ikan candiru ada di Indonesia, jelas tidak akan ada lagi yang berani mandi di sungai atau perairan. Atau mungkin kegiatan lainnya, seperti memancing yang kadang nyebur-nyebur ke sungai. Atau sekedar berenang atau mungkin aktivitas air lainnya. Dan berbeda dari ikan nila atau ikan mas yang kemarin disebut bisa dipancing. Ikan candiru ukurannya sangat kecil. Ukuran terbesarnya saja hanya mencapai 2,5 cm. Kalau kamu menjawab, kan bisa dijaring. Nah, ikan candiru itu ukurannya kecil otomatis gesit. Belum lagi warna tubuhnya yang coklat, samar-samar menyerupai warna dasar sungai. Sehingga akan sulit untuk dibasmi atau dikontrol populasinya. Cara menghindarinya. Lalu, kalau misalkan ikan candiru memang beneran masuk ke Indonesia, bagaimana cara kita menghindarinya? Ternyata masih ada beberapa cara yang bisa kita lakukan walaupun sungai atau perairan tersebut dipenuhi oleh ikan candiru. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pakaian renang. Penduduk Amazon setempat menyebarkan kepercayaan bahwa setelah ikan ini mencium bau urin di air, ia berenang dan kemudian naik ke uretra. Kemudian parasit hidup di dalam saluran gemih dari tersebut. Klaim ini sebenarnya sudah lama ditentang oleh para peneliti karena kurangnya bukti. Namun bukan berarti makhluk kecil ini tidak bisa menyakiti kamu dengan cara lain. Ikan transparan ini bakal menirikan duri pendek untuk menempatkan dirinya ke inang. Waduh, ngeri juga ya. Yang kedua adalah dengan cara berenang ke pinggiran. Ikan candiru biasanya mendeteksi sesuai selain dari bau, tapi juga dari gerakan. Nah, coba ganggu deteksi gerakan air dengan cara melempar sesuatu di dekat kamu, entah dengan batu atau sesuatu yang berat. Selain itu, dengan kamu berenang ke pinggiran alias menepi, ikan candiru bakal tidak kuat. Karena sebagai ikan, ia harus hidup di dalam air. Itu tadi adalah cara menghindarinya. Selebihnya, jika memang sudah parah, barulah dilakukan pertolongan pertama seperti pencabutan ikan candiru yang sudah nyantol. Ataupun operasi medis yang membayangkannya saja, mungkin kita tidak kuat. Kesimpulan. Jadi, dengan potensi kemampuan yang ditimbulkan oleh ikan candiru, tentu ikan candiru sangat dilarang untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, baik itu di sungai, danau, atau lainnya. Selain masyarakat kita ketar-ketir, tentu berdampak di aktivitas hobi ataupun aktivitas harian. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ikan candiru akan seberbahaya itu atau biasa saja? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Akuatik selanjutnya ya. Daaah! Terima kasih telah menonton!